Coba ya Pak, dicek lagi Pak Pisang, pisang Pisang Pak Fajal Pak, ini pembangunannya juga akan kita Pak Kau masih gadis Atau sudah janda Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Kuda yang mana, kuda yang mana tuan senangi Janda mana, janda mana Janda si Novi Sekarang saatnya nagih hutang pada si Novi Dia sudah berapa lama tuh, tidak bayar bunganya Kata siapa jadi rentenir sekarang itu susah Pokok banyak duit Bisa menipu warga-warga sekitar Lalu Ku berikan bunga tinggi Sekarang saatnya, saatnya si Novi Awas aja terlagi, tidak ada orangnya Dasar Novi N-O-N-O-P-I-P Novi No Hello Janda lebay Saatnya kamu bayar hutang Novi Novi Oh, akhirnya Keluar juga Ada apa ya, Bu? Ayo ke dalam aja, Bu Kita ngobrol di dalam aja Nggak enak kalau di luar ibunya orang kurakan He! Ada apa, ada apa, ada apa Nggak usah sok manis Bayar hutangmu Gini, Bu Amel Saya tuh masih nggak ada duit Ini aja saya masih mau menjual pisang-pisang Sama sekali saya nggak punya uang, Bu Jadi tolong ya, Bu, kasih saya waktu lagi Atau Ibu mau minum air Saya punya air Nggak usah sok baik Kamu itu udah nggak bayar Berbulan-bulan, Novi Kamu itu ya hutangnya 1 juta Sekarang udah 10 juta Apa, Bu? 10 juta? Saya nggak salah dengar Bu, hutang saya kan cuma 1 juta, Bu Kenapa bisa jadi 10 juta? Itu pun hanya, saya telat 2 bulan Bunganya? Kamu bayar nggak? Iya, tapi kan hanya 2 bulan, Bu Tolong jangan sampai 10 juta, Bu Kurangin dikit, Bu Nggak ada Makanya kamu ini jangan cuma jualan pisang kayak gini Kamu kan janda Manfaatkanlah Badan kamu Atau apalah Jangan, Bu Saya masih bisa berusaha untuk menjual pisang-pisang ini Saya juga nggak mau jual badan saya, Bu Saya kan masih punya harga diri Halo Ngomongin harga diri? Tahun begini? Nggak usah sok suci, Novi, ya kan? Pisang-pisang kayak gini mau untung berapa? Abis gitu, ya kan? Mau sampai kapan kamu punya hutang? Sama aku, Novi Jawab! Bi, saya kan mau berusaha, Bu Tolong, Bu Kurangin hutang-hutang saya Saya janji saya mau bayar, Bu Tolong jangan tambah lagi bunganya Saya mohon, Bu Ya kamu kalau pengennya nggak mau punya hutang lagi Ya kamu harus lunasi sekarang 10 juta saya tidak mau kurang Ya kasihani saya, Bu Tahu sendiri suami saya kan meninggal Orang tua saya juga meninggal Saya kan hanya sebatang kara di sini Dan kebun-kebun saya cuma Adain cuma pohon pisang Udah Udah ngomongnya Saya ini mau beli mas lagi Lihat dong mas-mas saya, ya kan? Saya kan nggak jadi beli Padahal kan saya pengennya beli lagi Udah kamu sekarang ya, Novi, ya Daripada kamu mau sok-sokan Menjual pisang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini Cuma diri Tidak, Bu Saya masih Saya masih waras, saya masih punya akal Saya berusaha untuk menjual pisang-pisang ini Di kebun-kebun Atau kamu tak carikan laki-laki Ya kan pengusaha Mau lah jadi istri kedua Kayak mau jadi simpanan, kayak mau jadi selingkuhan Kan boleh, tuh Novi Biar kamu cepat lunas hutangnya Udah, Bu Saya tetap nggak mau, Bu Terus kamu gimana bayarnya, Novi? Dimana? Iya, Bu Saya kan sudah berusaha Saya berusaha untuk menjual pisang-pisang ini Jangan usah, saya nangis Air mata buaya Tidak akan pernah membuat saya ibah, Novi Iya, saya janji, Bu Nanti saya akan bayar setelah Saya Menjual pisang-pisang ini Saya janji, Bu Nanti Meskipun nanti hasilnya juga nggak berapa Tapi kan saya berusaha untuk mencicil, Bu Benar? Iya, Bu Makanya Sini tak ajari Kalau mau jual tuh ya Kayak gini loh, Novi, ya Nih Harus, Bu, ini berat Iya, paham, nih Mas Pisang, Mas Mas Pisang, nih Penuh dikaksi galangan sedikit gitu loh Jadi banyak yang beli, nih Kayak gitu loh caranya Paham? Iya, Bu Awas loh ya Kamu tuh udah berjanji Nanti saya balik lagi Iya, Bu Harus lunas Ya Insya Allah ya, Bu Kuas kamu tuh Wurusan Finovisi selesai Nanti aku harus balik lagi Pokoknya aku harus dar Udah lah Ya Allah Untung aja Ini pisang, udah ada yang pesan Jadi aku bisa membayar Cicilan dari hutang-hutang aku Ke Ibu Amel Ya Allah Kenapa hidupku seperti ini ya Udah ditinggal Suami meninggal Orang tua juga meninggal Aku hanya punya rumah ini Dan kebun-kebun di belakang Itu pun gak seberapa Itu pun hanya pohon pisang Terus apa yang harus aku jual Ya udahlah Daripada aku Berkesan sekarang Lebih baik Aku berangkat Menjual pisang-pisang ini Supaya cepat laku Supaya aku bisa Membayar cicilan Ke Ibu Amel Meskipun gak seberapa Tapi aku kan berusaha Pak Fajar Ini data dan sertifikatnya Sudah saya siapkan Jadi Kita tinggal menunggu Kedatangan alat-alat beratnya Seperti bego Seperti itu Pak Tolong dilihat dulu Pak Permisi ya Iya Pak Oke Jadi kan enak Pak Kalau kita membangun Villa di daerah sini Pemandangannya langsung Ada persawahan Dan juga pegudungan Apalagi Suasana di sini itu Sejuk kan Pak Kalau pagi hari Masa iya sih Pak Fajar tidak mau Membangun villa di sini Saya masih mempelajari Berkas-berkasnya Tolong kamu diam sebentar Agar saya bisa fokus Mempelajari semuanya Siap Pak Coba tolong pegang Atau notaris Surat kerja kontrak Surat kerja kontrak Sama kontraktornya mana? Berkas yang merah Ini Pak Berarti ini tinggal Persetujuan aja ya Tinggal tanda tangan ya Iya Pak Tinggal tanda tangan Dan juga kita tinggal Menunggu alat-alat berat Kita datang Pak Jadi Masalah Mandor-mandor Juga sudah saya siapkan Bagus Jadi saya mau Dan saya ingin Di sini terdiri Villa-villa Cuman tata strukturnya Harus sesuai Dengan keinginan saya Oh iya Pak Siapa Saya ingin menghadap Ke pusat gunung sana Saya ingin ada View atau spot Yang bagus di sana Terutama sekaligus Juga persawan yang ada di bawah Tapi Fokus utamanya Kelas VVIP-nya Nantinya berada di sebelah sana Saya ingin semuanya Terletak arah spot sana Karena saya ingin Ketika sunset Matahari tenggelam Semua pengunjung bisa melihat Sunset atau matahari Tenggelam lah Oke siapa Tenang saja Saya ini sudah profesional Jadi Saya sudah menyiapkan Segala macam Saya tidak ingin Ada kata-kata Saya sudah profesional Namanya lapangan Itu beda-beda Jadi Saya tidak ingin Ada yang namanya Pembelan diri Atau sesumbar diri Terlebih dahulu Saya ingin bukti Saya ingin Semua yang ada Di sini Lahan-lahan Terutama lahan Dua peta ini Ini tergarap dengan Sempurna Oke ya Villa yang sini Apa mau dikasih Seperti kolam Merenang coba ya Pak Dicek lagi Pak Pisang-pisang Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala Dukalara Jalan hidup Masih terbentang Pak ini Pembangunannya Di belakang kita Pak Saya mau Di pila ini ketika terbangun Saya mau Ada orang Yang jual pisang itu Lewat terus Karena 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 apa Pak Masya Allah Cantik bener Itu cuma tukang pisang Pak Gak mungkin Orang secantik itu Tukang pisang Kamu diam di sini Kamu survei udah sendiri ya Yang penting beres Udah Udah Pak Fajar mau kemana sih Kok malah ngejar tukang pisang Pesankan aku di sini Udah Yang buat Vila Aku udah rapi-rapi Gini Pak kebayang kayak gini Ini kan Bali View juga Sudah bagus Ada pemandangan Sejuk juga Pak Fajar malah ngejar Menjual pisang Yaudah deh Aku mau nyelesaikan ini dulu Mau nelfon Mau nelfon Si para mandor-mandor Biar nanti Pak Fajar gak marah-marah Aduh Pak Fajar Gimana sih Pisang 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 bu Pisang 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 Hai Pisang Pisang Hai 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 Pak Irwi Iya Ada apa pak Iya Kau masih gadis Atau sudah Janda Kayaknya nih Bantap banget Ketemu sama janda Yang lagi Jualan pisang Berapa harga pisang Satu ini Pak Irwi Pak Irwi Tapi harus bayar ya Bayar Hah Iya lah Pak Irwi Saya kan jualan Saya kan jualan pisang Saya seorang Rukun warga Rukun warga Dan tugas saya Mengayomi Warga-warga Khususnya Janda-janda Yang segar Kayak kamu Hahaha 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 Atau kamu Dalam pendalam Hahaha Hahaha Iya Hahaha Ya justru dari itu Pak Irwi Kalau misalnya Pak Irwi Memang disini rukun warga Jadi apa-apa Memang harus bayar Maksudnya saya ini kan jualan Seharusnya Pak Irwi itu bayar Saya kan jualan pisang Seharusnya membantu Hahaha Hahaha Nopi Apa lagi sih Pak Justru saya seorang Irwi Gak usah kamu tagi-tagi ini dan itu Saya kan mengayomi kamu Melindungi kamu Ah colek-colek gratis hari ini Hahaha Tolong ya Tolong kita tuh jaga jarak Jan dan Pak Irwi Jangan pegang-pegang Saya gak enak Dilihatin tetangga Kalau misalkan ada apa Nanti ada jadinya fitnah Oh gitu ya Hahaha 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 Hei Novi Harusnya kamu itu Bangga Karena aku itu Bisa Nah Novi Nikas sama aku Nikas sama aku Aku kayak Aku Pak Irwi Disini Aku berkuasa disini Hahaha Cukup ya Pak Irwi Cukup Jadi mulai sekarang Pak Irwi Menjauh dari saya Gak usah diketika saya lagi Alah Jangan so manis Eh Kamu itu seorang janda Ya Udah nikah Udah pernah nikah Sedangkan aku Aku ini Perjaga dingting Hahaha Pak Irwi tuh harusnya Tahu diri ya Pak Irwi tuh istrinya Sudah tiga Sekarang mau nambah lagi Eh Untung masih tiga Katanya harus empat Hahaha Kalau empat itu Wajib Hukumnya Hahaha Pak Irwi sadar gak sih Dengan tugas-tugas Pak Irwi itu apa Kalau misalnya Pak Irwi suka mengganggu janda disini Pak Irwi saya laporkan ke kepala desa Halah 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 Sudahlah Sudahlah Nopi Harusnya kamu mau aja sama aku Ya Udah ganteng Cakep Udah banyak pekerjaan Eh Pekerjaanku ini Oh Terhormat dong Hahaha Cukup ya Pak Irwi Saya sekarang mau jualan Jadi jangan pernah ganggu saya lagi Hah Eh Tunggu dulu Jangan main pergi main nyelonong Aji Eh Disini Mau pergi atau tidaknya Harus ada persetujuan dari Pak Irwi Rukun keluarga Hahaha Rukun keluarga maksudnya Hahaha Iya Nopi Hah Kamu cantik-cantikan kasihan Atau aku bantu Gak usah Pak Saya bisa jualan sendiri Iya aku bantu Gak usah Gak usah Eh jangan begitu Udah ya Pak Pak Irwi Saya tekankan lagi sama Pak Irwi Jangan pernah ganggu saya Pak Saya ini sudah capek dengan kelakuan Pak Irwi Aduh 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 Gak usah begitu Nopi Eh Harus Malah disini banyak yang pengen aku deketin Yang pengen dideketin seorang Pak Irwi Hahaha Pak Irwi Bengitu Tolong jangan dekat-dekat Sekali lagi Pak Irwi dekat-dekat sama saya Saya bisa teriak nih Aduh Kalau kamu teriak-teriak Eh Jangan macam-macam teriak-teriak Kamu kan gak diapa-apain sama aku Ya makanya Pak Irwi itu menjauh dari saya Saya itu gak suka sama Pak Irwi Lihatlah aku Hahaha Kayak disini tren-sini tren kan Kalau buka kacamata harus dilihat gantengnya Hahaha Udah ya Pak Waktu saya ini sangat terbuang Sudah banyak terbuang Saya ini mau jualan pisang Pak Tolong saya Saya mau pergi Pak Ini berganti gratis nih Gratis nih Gratis Gratis kan Karena saya orang RW Hah Masa cantik-cantik pelit-pelit begitu Hahaha Bukannya pelit Pak Saya jualan pisang ini Untuk bayar hutang Pak Oh Kesempatan Mas Dalam kesempitan Begini Novi Aku yang handle semuanya hutang-hutang kamu Kamu gak usah jualan kemana-mana Hahaha Aku yang bayar hutangmu Berapa hutangmu Hahaha Hahaha Iya kan Hahaha Bagaimana Gak perlu Gak perlu Terima kasih Saya gak butuh bantuannya Pak RW Loh 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 Pertidakannya itu Pak RW menjauh dari saya Loh Loh Harusnya berhuyuk bersyukur Beruntung Eh Udah dibantuin Udah ditawakin Hahaha Sampai batuk-batuk Nolongin kamu ini aku Gimana Pak RW Ya Kerjaan desa itu banyak Jadi sebaiknya Pak RW itu Melakukan tugasnya Dengan kewajiban yang benar Jadi gak usah ganggu-ganggu saya Jadi supaya lu luang waktunya Pak Eroi itu tidak terbuang Eh Nabi, aku tidak mengganggu Aku ini ya Karena suatu kewajiban dari saya Untuk menolong janda-janda seger Janda-janda cantik seperti kamu Menolong tuh menolong Tapi tidak usah mengganggu ataupun menggoda Tidak menggoda, tidak menggoda Apa? Barusan Pak Eroi colek-colek saya itu buktinya apa? Eh tidak ada yang tahu Yang penting kita berdua, ya kan? Sudah ya Pak, cukup Pak sih Sudah lelah sama Pak Eroi Sudah saya pergi ya Pak ya Eh tunggu dulu Nabi Apa lagi sih Pak? Aku beli semuanya deh ini, semua Aku beli semuanya Gak usah kemana-mana, berapa semuanya itu? 50 ribu Aku bayang 3 kali lipat Ya kalau misalkan Pak Eroi memang mau beli Ya sudah silahkan beli Iya, kamu Itu ada motor Bonceng sama aku Sampai kapanpun, seumur hidup saya Saya gak mau dibonceng Pak Eroi Eh, kamu itu ya Masih muda Udah belagu Eh, kamu janda Kamu tahu janda? Tidak punya suami Saya tahu Pak Saya tahu saya itu janda Tapi kan gak ada yang mau Pak Saya itu berstatus janda Cuma ya karena suami saya meninggal terus mau apa lagi Pak Nah, ini Adip Eroi Cukup Pak Bersalahkan jalan Orang tua saya sudah meninggal Pak Oh, maaf Nafi Saya tidak tahu ya sudah Assalamualaikum ya Pak eh tunggu dulu eh tunggu dulu kau eh Nopi aduh kabur dari siapa ya kenteng kali ngomong-ngomong si Nopi cantik banget seger ngeliat pemandangan kalah pemandangan itu kalau aku ya ke sana pemandangan ah bosan kalau lihat Nopi itu mewah Nopi senang ini kalau ada warga nih aku ketawa ini lupa kan belum beli aki gimana sih untung tidak ada Nopi kalau ada Nopi kan malu mau menikah-nikah mau nambah istri tapi belum bisa beli aki bagaimana jadinya ah ah Hahaha Cantik banget Gara-gara apa ya, RUY Abisanya aku jualan pisang laku, sekarang gak laku. Terus bagaimana aku bisa membayar hutang-hutang aku ke Bu Amel? Kalau pisang-pisang aku ini gak laku. Ini semua gara-gara paru, weh. Ya Allah. Bagaimana aku membayar hutang-hutang ke Bu Amel, sedangkan aku uang di rumahnya 10 ribu? Kasian sekali tukang jual pisang itu. Dia diolakoli keluarganya. Digodohin pak RW-nya. Malah diajak menikah. Kasian benar. Rumahnya juga bagus lagi. Cocok banget kalau misalnya aku jadikan ini juga villa. Aku bisa ajak dia kerjasama. Otomatis dia juga bisa. Dia juga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan sekaligus menstabilkan ekonominya ketika aku membuatkan villa di tempat ini. Tempatnya sangat strategi sekali. Masya Allah. Aku kayaknya harus samberin villa deh. Ah, gak mungkin kalau misalnya aku tertusan begini. Ini kan cara-cara pecundang, cara-cara pengecut. Aku harus berani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mbak, bolehkah saya duduk sebentar? Oh, iya boleh. Boleh, Mas. Silahkan. Silahkan masuk. Permisi. Ada apa ya? Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya dari perusahaan Fun Entertainment yang akan membangun villa di desa ini. Pelan-pelan, Mas. Soalnya saya kurang ngerti kadang hubungan orang-orang. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya pemilik dari Fun Entertainment. Sekaligus saya yang akan membuat villa-villa yang berada di desa ini. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Novi. Penjual pisang. Perkenalkan, nama saya, Mas. Iya, iya. Iya, saya yang minta maaf. Habisnya, tangannya sangat lembut sekali. Persis dengan orangnya. Apa lembut? Tangan saya kasar, Mas. Soalnya saya tuh bekerja keras di sini. Saya tuh panen pisang. Terus di kebun belakang tuh ada singkong. Terus ada tomat. Jadi saya tuh suka bercocok tanam gitu. Ini hasil-hasil pisang-pisang aku di kebun. Oh, berarti ini pisang bukan beli di pasar. Bukan. Lantaran ini, ini metik di kebun sendiri. Iya, betul. Luar biasa sekali. Andainya saya villa sudah jadi, saya boleh memesan pisang dari kebun Novi. Oh, boleh. Silahkan. Cuman, mohon maaf sebelumnya. Saya bukan maksudnya menguping barusan pembicaraan Novi dengan Pak siapa? R.W. atau R.T. atau kepala desa ya? Oh, yang tadi itu. Pak R.W. Iya. Saya sedikit bisa menyelesaikan masalah Den Novi. Terutama bab tentang hutang. Jadi, saya selaku pembangun, pemilik pembangunan villa. Saya mempunyai rencana besar tentang masalah tempat ini. Tempat ini sangat berpotensi sekali saya bangun villa. Tapi, villanya bukan hak milik saya. Villanya akan tetap menjadi hak milik Den Novi. Cuman, saya membangun, saya ibaratkan saya hanya investor saja. Masalah nanti hasilnya bagaimana, kita bisa presentase sesuai kesepakatan kita bersama. Saya yakin, dengan kerjasama ini, hutang-hutang Den Novi semuanya bisa lunas. Aduh, saya jadi bingung, mas. Ini saya ketiban rejeki atau bagaimana ya? Masa iya rumah sekecil ini dan sesederhana ini bisa menjadi villa? Saya jadi nggak paham. Saya juga, aduh ini saya bingung ini rejeki. Oh iya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Biar saya menghilangkan sama Den Novi biar juga sekaligus bisa paham. Iya, iya. Ini bukan rejeki, ini bukan juga ketiban rejeki. Ini mungkin, apa ya, sudah takdirnya Den Novi mendapatkan semuanya. Dan kalau semisalpun Den Novi setuju, seperti yang saya katakan, villa ini akan tetap menjadi hak milik Den Novi. Iya, terus, iya saya boleh-boleh aja, cuman, apa... Saya haus deh. Oh, haus? Iya, saya ambilin air pasti. Iya, sebentar ya, mas ya. Kasian betul ya. Wanita ini memang benar-benar sangat sederhana. Kehidupannya sangat miris sekali. Ekonominya menurun. Kerjanya cuma jual pisang. Itu pun pisangnya mengambil sendiri dan memetik di kebun sendiri. Sandainya pisang-pisang atau kebun-kebunnya mati, otomatis wanita ini nggak punya pekerjaan. Padahal wajahnya sangat anggun sekali. Rasanya ingin sekali aku menikahi dia. Cuman nggak mungkin. Aku hanya kenal, hanya sebatas melihat aja. Tiba-tiba aku langsung mengajak dia menikah. Yang ada, semua wanita kabur lalu buat seperti itu. Fajar, fajar. Ini airnya, mas. Maaf ya, cuma punya air. Nggak apa-apa. Air ini sangat berharga sekali buat saya. Saya lebih baik menahan lapar daripada saya harus menahan kehausan. Permisi ya. Iya. Mas, maaf ya, sebelumnya aku nggak ngajakin mas ke dalam soalnya saya ini kan janda. Saya nggak enak kalau misalkan mas itu... Pelan-pelan, mas. Saya nggak enak kalau misalkan masnya itu masuk ke dalam. Takut didengar tetangga atau ada hal-hal yang nggak enak gitu. Iya, saya juga menghargai perasaan-perasaan Denofi. Saya juga mengerti kok. Saya juga nggak mungkin minta masuk. Saya dibolehkan duduk seperti ini aja udah bersyukur banget. Tanpa air ini, mungkin saya sudah kelelahan. Tapi karena air ini, saya bisa merasakan dagai saya sangat seder. Terima kasih ya. Mas, yang bisa aja itu kan cuma segelas air, mas. Oh ya, ngomong-ngomong, saya bisa melakukan secepatnya masalah pembangunan ini ya. Iya, boleh. Boleh, terserah masnya aja. Alhamdulillah. Oh, M.G. Kenapa harus ada seperti ini jalan ke rumah si Novi? Nanti kalau aku jatuh biaya pengobatan lagi. Emang dia sanggup buat bayar? Terserah-erah, Zip. Ampun. Saatnya menagih janji pada Novi. Bakalan punya uang hari ini. Oh, 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 oh. Pisang ini tuh, mas. Ini tuh namanya pisang. Novi! Novi! Bentar ya, mas. Bentar. Bu Amel. Bu Amel. Saya minta keringanan lagi, Bu Amel. Pisang-pisang saya belum terjual, Bu Amel. Semua gara-gara Pak Airwe. Apa? Oh, my God. Ya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Pisang saya belum terjual. Itu semua gara-gara Pak Airwe, Bu. Saya minta keringanan, ya, Bu. Mungkin besok, Bu. Saya usaha, Bu. Saya janji. Janjimu sore ini. Iya, Bu. Iya, Bagaimana ya? Soalnya pisang-pisang saya masih belum terjual, Bu. Tadi kehambat sama Pak Airwe. Nopi, 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 Nopi. Janji adalah hutang. Hutangmu sudah banyak. Sekarang janji hutang. Sudah banyak hutang-hutangmu, Novi. Iya, saya minta keringanan lagi, Bu. Ijinkan saya besok untuk membayar cicilan, Bu. Iya. Cicil. Siapa itu? Itu katanya sih pemilik vila. Katanya, Bu. Oh, my God. Ternyata kamu sudah mau mendengarkan saya. Itu laki-laki baru, kan? Buat bayar hutangmu. Bukan, bukan, Bu Amil. Itu hanya tamu. Katanya sih, dia tuh pemilik vila. Dia tuh kaya. Katanya pemilik panu. Panu Entertainment apa gitu. Gak hati. Laki-laki kaya. Iya. Iya. Ya udah, kamu minta aja sama dia, ya, kan? Kamu minta bayarin aja sama dia. Kamu tuh jangan. Aduh. Enggak, Bu. Itu kan tamu, Bu. Itu bukan siapa-siapa saya. Gerget, aku ini sama Novi ini. Udah, kamu dengerin aja. Kamu tuh daripada pacaran gak guna, ya kan? Apalagi dia kaya. Dan tampan. Sudah dia yang mau ya. Daripada kamu tak laporin sama Pak Ada, sama Pak RT, sama Pak Rewe, kamu bawa laki-laki. Ayo, kamu bayar sekarang. Jangan, Bu, jangan, jangan fitnah kaya gitu, Bu. Itu kan cuma tamu. Bukan apa-apa saya. Itu cuma tamu. Tidak meyakinkan janda jeblay. Seperti kamu tidak percaya. Bu, saya tuh gak jablay, Bu. Saya tuh cuma janda. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus bayar hutang. Harus bayar hutang. Saya minta tolong, Bu. Jangan. Permisi. Mbak, barusan saya mendengarkan bahwa Mbak menagih hutang dengan cara yang seperti itu. Hutangnya berapa, Denofi? 10 juta. 1 juta, Ma. Cuman terus dibulatkan menjadi 10 juta karena bunganya. Pinjaman 1 juta menjadi 10 juta. Iya kan, bunga. Mana ada sekarang pinjam uang gak pake bunga. Oke, oke, oke. Berarti pinjaman kamu itu melebihi dari bank ya? Bank aja bunganya gak sampai 10%. Sedangkan kamu bunganya hampir melebihi 99%. Tidak usah banyak bicara. Kalau memang mau dibayarin, ya bayarin aja. Kamu akan tulis sendiri nomin lainnya. Iya begini, Novi. Makanya kalau mencari laki-laki itu ya seperti ini, Novi. Yang bisa membayari hutang-hutangmu. Nih, Mas. Mas, kok, kok. Mas, terus saya mau bayar pake apa? Dan, Novi kan mau sebenar lagi, mau kerjasama dengan saya. Masalah tentang pembangunan villa. Jadi, Novi jangan khawatir. Masalah pembayaran semuanya. Mas yang tanggung ya. Silahkan dicek, sudah masuk. Tidak perlu saya kinesut. Sekalian nomor WA saya boleh ya, Mas. Lumayan lah, Masnya tampan. Nih, Mas, nomor WA saya tolong disimpan atas nama Bu Amel yang paling cantik di dasar ini. Ya sudah, saya tidak ada kepentingan lagi dengan Samean. Samean, ngomong-ngomong kalau misal mau berangkat menadih hutang, tolong sikat gigi ya. Soalnya dari tadi saya mendengarkan bau-baunya nggak enak. Harus makan jengkol ya. Masa? Ya iyalah pasti sikat gigi. Sudah bersih, sudah wangi nih loh. Silahkan. Saya masih ada banyak sekali pembahasan yang masih belum selesai. Oh gitu ya. Hati-hati ya, jaga benak punya. Jangan lupa nanti hubungi saya ya, Mas. Itu nomor WA saya, Mas. Selalu aktif 24 jam. Silahkan kita kembalanya. Mas, 24 jam. Oh, lah 24 jam, Mas. Jangan lupa. Waki-wakinya, wow. Sampan kaya. Dia akan menghubungi aku nantinya. Denofi? Mas Wajar, ini kan villanya masih belum terbangun. Ngapain Mas Wajar membayari hutang-hutang saya? Denofi? Denofi nggak usah khawatir masalah mengenai hutang Denofi. Itu kan terjadi antara kita sudah bisa bekerja sama. Dan sebentar lagi, saya akan datangkan semua bahan-bahan. Akan saya segerakan pembangunan di sini. Ya, agar semua ekonomi Denofi bisa stabil kembali dan tidak ada penurunan dan tidak ada penghinan atau tidak ada pencacian yang seperti ini. Ya, mau ya? Kalau misalkan rumah ini bakal dibangun, terus saya mau tinggal di mana sementara? Sementara bisa saya kontrakin rumah di desa ini. Kebetulan juga asisten saya juga mengontrak rumah, jadi Denofi bisa satu rumah sama mereka. Oh, iya boleh, Mas. Alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih ya, Mas. Mas sudah ngebantu saya, sudah ingin membangunkan villa, terus membayar hutang-hutang saya, terus mencari kontrakan untuk saya. Saya nggak tahu harus berbalas budi seperti apa, Mas. Iya, iya. Mau. Aduh, untungnya si Novi sekarang sudah bayar hutang. Hele, Novi itu ya, cuma gayanya saja ngomongin harga diri lah, ngomongin inilah, malu lah, itulah. Ternyata dia dibayarin juga hutangnya sama laki-laki. Ini bakal jadi gosip. Itu kan Pak Erwe, ihh, kebetulan banget. Aku harus laporin sama Pak Rewe, Pak Erwe, desa sini bakalan booming, jadi berita heboh. Pak Erwe, Pak Rewe, Pak Rewe. Pak Erwe, Pak Rewe gimana? Pak Erwe, ngapain di sini? Oh, nggak. Aku lagi memikirkan gimana caranya aku bisa nitalah. Aku tahu, Pak Rewe kan sekarang lagi deketin janda baru kita ya kan, si Novi. Ternyata kamu sudah tahu, dengar. Ya dengar lah, Pak. Sudahlah, itu bukan rahasia-rahasia lagi, tapi sudah menjadi. Oh iya, longgobak, Bu. Hati-hati. Bagus, bagus, bagus. Suaranya apa-apa, gimana? Tunggu Pak Rewe. Iya, iya. Saya ada berita heboh, Pak Rewe. Hah? Berita heboh? Sudah dengar belum? Hmm. Belum. Pak Rewe, saya punya gosip terbaru, terheboh, terendul-endul mengenai Novi si Janda. Apa? Bing. Jangan seneng dulu, Pak Rewe. Masalahnya, ini nih Pak Rewe, tadi kan saya ke rumahnya si Novi, Pak Rewe, bayar hutang kan, lagi hutang kan, bayarin makanya. Nagi hutang, Pak Rewe, ternyata si Novi membawa laki-laki ke dalam rumahnya, Pak Rewe. Wah, apa maksudnya? Jadi nih maksudnya Pak Rewe, si Novi itu yang katanya mau dijadikan istri sama Pak Rewe, dia itu bawa laki-laki ke dalam rumahnya, Pak Rewe kan dia janda. Ketelaluan. Tidak bisa dibiarin, kita alis ke sana. Padahal aku tadi udah mau bayarin tuh hutang-hutangnya, aku yang mau bayarin, gak mau Novi-nya. Iya, Bu. Silahkan, Pak. Senyum-senyum, Bu. Biasa warga di sini. Dan Pak Rewe, Pak Rewe, Pak Rewe. Pak Rewe. Iya, iya, aku dengerin. Dan Pak Rewe, lebih-lebih-lebih berita hotnya lagi, hutangnya si Novi yang 10 juta itu dibayarin, Pak Rewe, sama laki-laki itu. Laki-laki siapa sih? Ada, Pak Rewe. Dia seperti bos. Dan Pak Rewe, kaya jauh nih kayaknya. Iya, Pak Rewe. Sudah, sudah. Kita kesana ke rumahnya. Kita datangin. Kita labrak. Ini gak bisa dibayarin, apalagi laki-laki itu masuk tanpa seizin, Pak Rewe. Eh, masuk rumahnya si Janda lagi. Ah, Janda, Janda. Pak Rewe, emang boleh kita kesana. Nanti gak kira itu, apa namanya, gak kira dimarahin sama si Novi. Siapa yang bakal marah-marah. Kalau Pak Rewe datang, pasti akan disambut dengan indah. Ya udah, udah, udah. Ini lama-lama di sini, aku gak bisa, ini lama-lama di sana, dia akan... Uuuuh... Iya, ini kemarin dibawah istri kedua aku. Kita tunikan aki. Gak ada akinya, gimana sih? Gak apa, ayo. Bukan saya. Saya ikut Pak Rewe nih. Ya iyalah, kamu saksi. Gimana sih, kamu yang ngasih info, kamu gak mau ikut. Pak Rewe, tolong ya, jangan deket-deket itu. Udah, 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 udah. Yaudah Pak Rewe, hati-hati. Awas ya, gak ada ke deket. Tunggu Pak Rewe. Gimana nih, darah-dak nyokwe gak? Udah, udah. Iya Pak Rewe. Pak Rewe, Pak Rewe, stop, stop. Oh my God. Tunggi, tunggi, tunggi. Oh. Hihihi. Kita tau, kita tau terus. Ini lagi berjuang. Kan, kan, kan. Haa. Bagaimana Pak Rewe. Sini keluar. Haa. Kok jual enak-enak. Rewe, bener kan apa yang saya omongin. Lagi pacaran. Sini. ya ada apa airway apa maksudnya hahaha 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 siapa kau saya tak kenal tak kenal tak sayang hahaha saya pemilik vanoen pertemuan yang membangun villa di tempat ini saya sudah izin sama Bapak Pulau Desa tapi tidak dengan Pak Airway kalau tidak mau dipisah jaga sikap untuk kamu denovi mohon maaf ini namanya siapa ibu amel ah iya ibu amel bukankah saya sudah menyelesaikan semua urusan hutang-hutang masalah tentang denovi kenapa masih kembali lagi sini mengadu terhadap aparat atau mengadu terhadap pejabat pejabat airway ini saya sudah merekam semua video-videonya tentang Pak Airway yang menggoda menghina punya istri tiga dan yang saya tahu semua instansi yang ada di Indonesia cuma diizinkan menikah dengan satu orang tapi Pak Airway menikah dengan banyak orang berarti Pak Airway menikah secara sirih Pak saya bisa melaporkan Bapak terhadap atasan-atasan Bapak nggak bisa di Pak Desa kepala desa saya bisa langsung ke pacamat nggak bisa di pacamat saya langsung bisa ke Pak Bupati Pak mau di pecat mau makan apa sejak villa ini akan dibangun saya nggak mau melihat pembangunan saya ada seorang Pak Airway seperti kamu apa maksudnya Oh terus buat kamu jangan pernah membandingkan seorang seorang manusia dengan membandingkan dengan secara kayu dan emas kamu membuang emas kamu merendahkan kayu menghina seorang kayu dan kamu lebih memilih seorang mas analoginya begini jangan pernah memandang rendah kayu dan jangan pernah memegang erat emas karena ketika kamu tenggelam yang akan kamu pegang adalah sebatang kayu bukan sebatang emas karena kalau sebesar kamu memegang sebatang emas kamu akan tenggelam Oh iya Bu Rentenir saya juga merekam semua pembicaraan Bu Rentenir di sini dan saya juga bisa melaporkan semuanya terhadap pengadilan dan itu juga mengganggu HAM khasasi manusia tentang hutang-hutang masalah pasal 103 apa saya bisa laporkan kalian berdua tentang masalah satu pemerasan yang kedua pelecehan kalau memang kalian mau berjamaah masuk penjara silahkan akan saya lakukan jangan saya datang sini bukan mau kumpul-kumpul saya sini datang dengan secara jelas saya datang mau menawarkan usaha terhadap denofi dan sebentar lagi rumah ini akan menjadi sepilah filah dan setara lagi kamu tidak akan bisa melecehkan denofi karena denofi sudah mempunyai usaha yang akan jauh dibandingkan dengan usahamu bayaran kamu berapa kamu perbulan kan apa usahamu jangan pernah bangga dengan apa yang kamu punya tapi banggalah ketika kamu mempunyai warga atau masyarakat yang memang patuh terhadap hukum-hukum dan seperti kamu kamu menindas warga-warga kecil demi kebahagiaan kamu apa senangnya jadi rentenir apa enaknya jadi memunguti warga-warga uang-uang warga memeras orang yang tidak punya yang miskin malah dibuat miskin sama kamu yang kaya makin jadi kaya makin sengsara warga disini ketika ada sosok seekor bukan seorang manusia seekor seperti kamu kamu juga ya Pak Panu saya apa permisi kamu pulang dulu Mbak Novi siapakah dirimu maafkan aku ya jangan hukum kami ya bila apa maksudnya ayo Pak Rewe terpada kita di penjara cepat ini tidak ada akinya Pak Rewe nih mau menikah lagi mau menikah empat orang tapi beli aki aja gak mampu Pak Panu cepat Pak Rewe bisa diulang lagi iya bisa diulang lagi iya silahkan diulang lagi begitu caranya ketika kamu melecehkan seseorang begitu sakitnya ketika kamu menggoda seseorang ya seperti kamu capek bukan kaki kamu men-stutter motor ini capek silahkan di-stutter lagi iya Pak Panu iya Pak Panu iya Pak Panu silahkan kamu bercermin satu buat kamu satu buat kamu kamu akan kelihatan seperti apa kalau kata saya sih kamu seperti kucing iya Pak Panu iya Pak Panu kita sudah seperti kucing yang penting kita tidak di penjara ingat jangan sekali-kali kamu mengganggu warga-warga yang ada di sini terutama di Novi iya Pak Panu 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 Tunggu kedatangan saya sama keluarga saya selama tiga bulan atau empat bulan. Saya ada kejutan pada Novi. Kira-kira ada apa ya setelah tiga bulan? Setelah pembangunan villa selesai. Mas Fajar udah ganteng, baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!